Hai ini tempatnya masuk ke sini tuh DJ PC ini dia nih tempat makannya di dalam-dalam hutan ini kenapa nih ikan tawas kan kecilnya pencerainya jadi pakai bakar lebih lama dikumpul kompor nah ini dia tempatnya jadi balai-balai gitu terus pinggirnya itu hutan tuh tan gini itu ada lapangan bola Selamat datang di channel Wisnu Tomo kali ini gua lagi ada di daerah Ciktawuk jadi mau nyobain satu rumah makan rumah makannya ini masuk-masuk sampai ke ke dalam hutan gitu dan namanya rumah rumah makan ikan cere ini gue udah mesen nah ini yang gua pesen ada sayur asem ini ada ikan cere nya tempe wan bawang jagung nambah ada pepes tahu sederah lapannya lalapannya kayaknya daun singkong sama timun terus nih sambalnya nih sambalnya dikasih banyak banget tuh sambalnya nasinya juga lumayan banyak dibakul Hai sekarang gua mau coba kita cobain untuk makanannya karena tempat makan makannya balik jadi enggak ada meja jadi kita makan begini aja nih tak ambil dulu nasinya nih ini sih nasinya banyak banget ini dibakul gini dikasihnya banyak banget kalau gue untuk sendirian kemudian doang ikan doang ikannya ikannya juga ini porsinya banyak tuh dikasihnya nah terus gue mau taruhin ini sebelum makan kita berdoa dulu mint ini langsung aja gue coba pakein sambalnya sambal pedes semain pedes sambalnya terus untuk ikan sendiri itu crispy banget tadi dia dia jadi gorengnya ini ikannya ini masih pake kayu bakar nggak pake kompor tapi pakai kayu bakar ada igunya biar lebih cepet ini gue cobain dulu ke cabainya aja pedes ini sambalnya lumayan pedes jadi kalau menurut gue kalau yang nggak suka pedes jangan pake ini sambal karena ini lumayan pedes untuk sambalnya ini sih enak banget ini oke hmm 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 bauan jagungnya ini bauan jagungnya ini isinya ada pake kol pake wortel dan jagung dan ini garing hmm hmm tadi juga ikannya bukan cuma ikan kecil-kecil gini bukan ikan cerai gini doang ada juga ikan tawas tapi gue mau cobain ikan cerainya ini hmm 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 mantep banget tambahin nih hmm ini gue pesen juga pepes tahu gue mau cobain pepes tahunya tuh ini pepes tahunya gede-gede tuh segede gini gede banget sini pepes tahunya kita cobain pepes tahunya enak gurih pepes tahunya dan lembut jadi rasa pepes tahunya itu gurih lembut terus didalemnya juga ada sayuran-sayurannya untuk pepes tahunya ini walaupun apa namanya tempat yang terpencil gini di dalam hutan gini ini yang datang mobil-mobil terus rame cuman karena kebetulan gue datangnya ini masih pagi jam 10 jadi belum makan siang jadi belum terlalu rame tambahkan lagi pepes tahunya kita singkat lagi pepes tahunya campur nasi giniin sekarang kita cobain sayur asemnya sayur asemnya itu seger banget asem-asemnya itu berasah terus seger dan dia enggak pedes isinya ada kacang panjang labu jagung menunjuk sama ada daun apa gue enggak tahu ini lebih enak lagi kalau di taruhin sambal kemudian sambal tekan lagi mantep ben ini labunya kalau menurut gue kalau kalian ke daerah Cisauk sini boleh juga sih recommended juga nyobain makanan ini ikan cere dia juga lalapannya tadi banyak ada terong petai dan lain-lain tapi gue kebetulan gak makan petai ikannya itu crispy banget berasa banget crispy garing banget untuk ikan cere sekarang gue mau ngabisin makanannya dulu itu tadi untuk makan di rumah makan ikan cere yang dateng ke situ aja udah mulai rame pas gue udah selesai makan yang dateng udah mulai rame mobil-mobil padahal makanannya hanya ikan cere tapi menurut gue sih ini recommended di tempat makan cuman memang kalau menurut gue makanannya itu kalau gak pakai sambalnya kurang enak sih lebih mantep lagi kalau pakai sambalnya dan sayur asemnya itu sayur asemnya juga enak wajib dicoba kalau nyobain di rumah makan ikan cere ini walaupun tempat tempatnya terpencil masuk ke dalam-dalam hutan tuh masuk-masuk ke dalam gini tapi rekomen dan udah gitu murah banget tadi gue makan kayak begitu semuanya tuh cuman abis 35 ribu dengan sayur asem terus apalagi tadi ya ikannya terus pepes tahu sama estai manis dua itu murah banget sih 35 ribu dan kenyang pastinya kenyang untuk alamatnya tempat makan tadi akan gue taruh di deskripsi dan link google mapnya juga akan gue taruh di deskripsi jangan lupa untuk di like comment and subscribe channel ini aktifkan juga untuk loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru see you in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati